selamat menikmati fluida dinamis adalah fluida yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, dan juga tidak terbunen Nah, sebelum kita mempelajari tentang fluida dinamis, lebih baik kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita hari ini Nah, apakah tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama adalah, siswa dapat memahami konsep tentang fluida dinamis Dan kemudian yang kedua adalah, siswa dapat menerapkan konsep fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat dari fluida dinamis Ada empat yang dihari-hari sifat dari fluida dinamis Yang pertama itu, tidak ada gesekan Kemudian, yang kedua adalah garis arus atau string light Dan yang ketiga, alirannya tunak atau string light Yang keempat, tidak terlambatkan Pada fluida dinamis ini, konsepnya sebenarnya cuma ada dua Yang pertama adalah, persamaan kontinuitas Dan yang kedua adalah, persamaan benar-benar ini Nah, mari kita pelajari yang pertama dulu, yaitu persamaan kontinuitas Bagaimana bunyi tentang persamaan kontinuitas? Bunyi persamaan kontinuitas, yaitu Pada fluida yang tak termampatkan, hasil kali antara kelajuan aliran fluida dalam suatu wadah dengan luas penampang wadah selalu konstan Ini adalah contoh gambarnya Nah, sebelum memasuki persamaan kontinuitas Kita akan memahami tentang pengertian gerbit dulu Nah, apa itu gerbit? Gerbit adalah besaran yang menyatakan banyaknya air yang mengalir selama satu detik yang melewati suatu penampang wadah sel Nah, untuk urusnya gerbit sendiri adalah volume per waktu Di mana volume itu dilambangkan dengan T yang besar Dan waktu itu dilambangkan dengan T kecil Jadi, untuk rumus lengkapnya gerbit kita bisa lihat pada ukur Nah, yang pada akhirnya gerbit itu bisa ditulis dengan G sama dengan A di kali T Di mana A adalah luas penampang dan V adalah kecepatan Untuk memahami apa yang sudah kakak jelaskan, kakak punya contoh soal Nah, contoh soalnya itu adalah Sebuah bank mandi bervolum 400 liter Dan diisi air melalui sebuah pipa yang berpenampang 4 cm persegi Bila pelacuan air dalam pipa tersebut 2 meter persepon Maka bank tersebut akan penuh setelah berapa menit Nah, adik-adik bisa mengajakkan soal sini Dengan rumus yang sudah kakak jelaskan tadi Itu adalah cara untuk menyelesaikan soal tadi Adik-adik, setelah kita mendapatkan rumus tentang debit yaitu Ki sama dengan A kali T Kita juga bisa mendapatkan rumus dari persamaan kontinuitas Nah, kita bisa lihat gambar berikut ini Di mana pada titik 1 dan juga titik 2 Itu memiliki debit yang sama Jadi, secara lengkapnya kita bisa tuliskan P1 sama dengan P2 Yaitu, A1 dikaitkan P1 sama dengan A2 dikaitkan P2 Seperti berikut ini Bagaimana adik-adik, sudah paham kan? Bagaimana cara mengerjakan soal tentang persamaan kontinuitas dan debit? Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam persamaan benawi Silahkan lihat gambar pipa dari persamaan benawi di samping Nah, asas benawi itu berbunyi Tekanan ruida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling kecil Dan tekanan yang paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirannya yang paling besar Adik-adik, untuk rumus persamaan benawi sendiri adalah sebagai berikut Nah, pada pembahasan berikutnya adalah tentang aplikasi persamaan kontinuitas dan persamaan benawi Aplikasi yang pertama yaitu pada teorema toriseri Nah, berikut adalah rumus dari persamaan toriseri Kalian bisa lihat gambar di samping Aplikasi yang kedua yaitu pada gaya angkat pesawat Berikut adalah rumus dari persamaan gaya angkat pesawat Agar ada yang lebih paham mengenai gaya angkat pesawat, kakak punya aplikasi soalnya Soalnya adalah, suatu pesawat terbang menggantar dengan kecepatan konstan Nah, jika terdapat tekanan sebesar 500 pascal Maka, antara permukaan bawah dan atasnya pesawat yang luas permukaannya masing-masing adalah 100 meter ke sini Maka berat pesawat itu adalah berapa Newton Sebut adalah cara untuk menyelesaikan soal padi Yang ketiga yaitu pada venturi meter Nah, untuk persamaan venturi meter kita bisa lihat pada uraian berikut Venturi meter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kelajuan air suatu cairan Polikasi yang keempat yaitu tabu pipot Untuk persamaannya adalah sebagai berikut Tabu pipot adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kelajuan air suatu cairan Nah, adik-adik lihat kata bapak-bapak Ini adalah parfum Nah, ini adalah contoh prinsip kerja pada hidup dinamis dalam kehidupan sehari Nah, coba ya kalian lihat ini Nah, pada saat kata menyempatkan parfum ini Kenapa yang muncul adalah cairan air? Nah, bagaimana prinsip kerjanya alat ini? Cairan air itu diakibatkan karena prinsip dari parfum ini sendiri Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerja alat penyempat ini atau parfum ini adalah Dengan memasak udara keluar dari popak atau pula karet Yang termampatkan sehingga menghasilkan sumberan udara melalui lubang sempit di atas buka silinder yang memanjang ke bawah dan masuk ke dalam airan parfum Nah, kesimpulan tanda pembelajaran kali ini adalah Fruida dinamis adalah Fruida yang bergerak Memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu Tidak mengalami perubahan volume dan tidak terkenan Kemudian, jangan lupa juga Aplikasi persamaan kontulinitas dan persamaan bernolik adalah Pada teori mat, teori cali, pentorimeter, tabu pivot dan juga udara tangkat bersama Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua bermanfaat Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua bermanfaat